Banda EL yang diringkus saat res narkoba Polres Taboiko mengaku narkoba jenis sabu yang dijualnya berasal dari salah soran narapidana yang sedang mendekam di lapas kelas 2B Moro Bungo Polisi sempat kaget dengan pengakuan tersangka dan langsung melakukan penelusuran Selain itu EL juga mengaku kalau narkoba yang dipasuh oleh napi lapas Bungo tersebut lah dua kali dikirim Modusnya napi lapas Bungo, Benamo Son mengirimkan paket sabu ke luar lapas dengan bantuan perantara Banda EL hanya menunggu di pinggir jalan menanti kiriman Tibo Namun ditanya siapa yang mengantarkan narkoba tersebut, EL mengaku tidak mengenalnya Bungo, itu siapa? Saudara Sor Itu di lapas ya? Ya Itu kayak mana caranya? Ya terpon Ya terpon Berapa banyak kita ambil? Lebih kurang Sebanyak ini Itu ngambilnya di lapas atau gimana? Di luar Di luar, ada yang ngantar gitu? Ya Yang ngantar itu orang dalam atau gimana? Itu saya Ketakangan tersangka EL Iko turut dibenarkan kasat res narkoba Polres Tebo Ibtu Randy Rinaldi Dalam pemengiswanya, EL mengakui kalau narkoba pasokan dari Napi Lapas Bungo melalui perantara Sadiko Banyo menghasil melakukan pemburuan target untuk membongkar jaringan narkoba Lapas Iko Arief Rizal, Jami TV Terima kasih telah menonton!